Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ada kenikmatan tersendiri ketika kita melaksanakan ibadah Kenikmatan yang menjadikan kita untuk melakukan ibadah itu sekali lagi Ada kenikmatan dalam tilawal Quran Kenikmatan dalam sholat Kenikmatan dalam sedekah Kenikmatan dalam umroh Dalam haji dan dalam ibadah-ibadah lainnya Hingga kita pun ingin terus mengulang dan kembali mengulang ibadah tersebut Tetapi dari sini kadang-kadang setan masuk lalu memperdaya kita Sehingga kemudian kita merasa lebih daripada orang lain Merasa hebat daripada orang lain Merasa bahwa kita pantas masuk surga dan orang lain di neraka Lalu kadang-kadang kepantasan itu begitu menghujam masuk di dalam hati kita Sampai-sampai kita berani memastikan Bahwa saya yang benar dia yang salah Saya di surga dia di neraka Hal ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW Untuk jangan sampai kita lakukan Dalam kitab Al-Mautalib Al-Aliyah Ibn Hajar Al-Asqalani Meriwayatkan hadith dari Rasulullah SAW Begitu pula Ibn Battah dalam kitab Al-Ibanah Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata Celaka Orang-orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah Dari umatku Yang mengatakan Fulan di neraka Sementara saya di surga Sementara dalam hadith Riwayat Muslim Rasulullah SAW juga pernah mengisahkan kepada kita Tentang ada seorang yang berkata Bahwa Orang itu pasti tidak akan diampuni oleh Allah Lalu kemudian Allah berfirman Siapa yang berani berkata atas namaku Kata Allah Bahwa aku tidak akan mengampuni si Fulan Fakada ghafartulahu wa ahbattu amalak Sungguh Aku telah mengampuni Fulan Dan aku menghancurkan seluruh amal kebaikan Yang telah engkau lakukan Artinya Jangan sekali-kali kita berkata Berbuat Mengaku-ngaku Sesuatu yang berada di luar kendali kita Disinilah pintu masuknya setan Hingga kemudian kita merasa Lebih baik daripada orang lain Sementara orang lain itu selalu salah dalam pandangan kita Di sisi lain Pintu masuk setan Memperdaya manusia juga Dari kasih sayang Allah SWT Kita merasa Allah maha pengampun Kita merasa Allah menerima taubat Allah menyayangi hamba-hambanya Lalu akhirnya kita Merasa Berbuat dosa Berbuat Nista Berbuat Maksiat Wa nakuna min ba'dihi Qawman salihin Kemudian setelah kita Berbuat semua itu Ayo setelah itu kita Akan menjadi orang Yang salih Kita berhamba Beribadah kepada Allah SWT Mesti waspada Dengan godaan setan Seperti ini Agar kita tidak terpedaya Lalu akhirnya Hancurlah amal perbuatan Yang kita lakukan Karena setan telah bersumpah Setan tidak akan pernah berhenti Tidak akan pernah libur Untuk menggoda manusia Menggoda kita semuanya Untuk Menjadikan kita sebagai teman-temannya Di neraka Oleh karena itu Kita Berlindung kepada Allah SWT Dari godaan setan ini Berlindung kepada Allah Dari kejahatan nafsu kita Dan kita minta kepada Allah Agar selalu menjaga kita Dan tidak membiarkan urusan kita Diberikan kepada hawa nafsu kita Dan jangan biarkan Aku terpedaya oleh nafsuku Walaupun sekejap mata Demikian Semoga Allah SWT Selalu melindungi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!